Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, apa kabar anda? Informasi gempa yang terjadi minggu 29 Juli lalu akan mengawali jumpa kita di Gate News hari ini Bersama saya Bini Pratama, inilah Gate News lengkapnya Pemirsa ratusan rumah di desa laluan di jalan Torean rusak parah Akibat gempa 6,4 skawektor yang mengguncang Pulau Lombok pada minggu 29 Juli 2018 lalu Dekatnya pusat gempa dan struktur perancangan pembangunan yang masih menjadi pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat di daerah tersebut Struktur dan labelnya keadaan tanah di daerah desa laluan jalan Torean menjadi perhatian masyarakat dalam mendirikan dan membangun Selain itu juga melihat perencanaan dan struktur bangunan yang masih belum tepat Menyebabkan banyaknya bangunan cepat roboh terlebih saat gempa melanda Selain itu juga bangunan yang berdiri tidak memakai konstruksi yang tepat Sehingga baru satu tahun berdiri bangunan tersebut sudah roboh Dari pengakuan masyarakat setempat, bangunan yang mereka tempati adalah rumah kumuh bantuan dari pemerintah Dulunya mereka menggunakan rumah bedek yang terbuat dari bambu Para korban bencana ini sampai pasca gempa di hari yang keenam masih menempati berugak dan tenda yang dibuat seadanya Selain itu juga masyarakat setempat belum nampak membereskan atau menata kembali bangunan dan rumah mereka yang roboh Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GED TV Sementara itu pemirsa BMKG Mataram akan mengajukan metode pengkajian kesehatan bangunan Atau asesmen pada pemerintah daerah Hal ini dimaksud untuk mengantisipasi datangnya gempa yang dapat merubuhkan bangunan Gempa yang terjadi di Lombok beberapa waktu lalu telah memberikan dampak yang sangat banyak untuk masyarakat Selain menimbulkan banyaknya korban, gempa yang berkekuatan 6,4 skala liter itu pun telah merubuhkan rumah warga yang ada di wilayah titik gempa Sampai saat ini gempa susulan masih terus terjadi dan sudah tercatat 481 lebih gempa susulan Oleh karena itu banyak masyarakat khususnya yang ikut merasakan dampak gempa ini menjadi was-was Kepala BMKG Mataram Agus Srianto menuturkan selain karena gempa Kerubuhan rumah dan bangunan yang ada di wilayah terdampak gempa adalah karena kesehatan bangunan Menurutnya kalau di desa umumnya rumah terstruktur tidak menggunakan kolom hanya dari bataku Sehingga gempa yang melanda jangankan 6,4 SR namun 5,4 pun bangunan tersebut akan hancur Tidak sesuai, jadi tidak menggunakan kolom-kolom misalnya Jadi hanya kebanyakan itu dari bataku yang disusun Ini bahkan jika gempa bumi kemarin jangankan 6,4 5,5 saja misalnya 5,7 itu sudah menghancurkan Jadi kemarin itu Karena permasalahan ini dalam waktu dekat PMKG Mataram akan mengajukan proposal kesehatan Untuk melakukan kajian bangunan Ada satu metode untuk mengungkur bangunan yang sehat atau disebut sebagai building assessment Misalnya, pengkajian terhadap gedung Apakah gedung yang dikaji tersebut tahan terhadap gempa atau sebaliknya Untuk gedung-gedung seperti gedung kantor yang sudah dibangun perlu upaya untuk memperkuat Misalkan hotel-hotel yang sudah dibangun setinggi 5-6 lantai Namun, setelah PMKG melakukan pengkajian Ternyata bangunan tersebut hanya layak untuk menangkap respon gempa pada ketinggian ketiga Oleh karenanya, PMKG Mataram mengatakan siap dipanggil untuk mensurpe hal tersebut Untuk mengukur kesehatan bangunan PMKG berharap gempa yang saat ini terjadi dan sangat signifikan terhadap dampak bangunan Perlu dibuatkan perda Serta itu, kepala PMKG ini menegaskan Selain memiliki peta di setiap wilayah, namun juga memiliki building shot Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GED TV Dan mirsa kita beralih ke informasi selanjutnya Penertiban penambangan tradisional tanpa izin yang ada di sejumlah titik di wilayah Sumbawa Barat mulai dilakukan Hal ini dilakukan karena kondisi jumlah gunung yang dulunya masih alami dan tidak tersentuh Kini sudah banyak dipenuhi dengan lubang galian oleh para penambang emas Keberadaan tambang tradisional di Sumbawa Barat sudah tidak bisa terhitung lagi jumlahnya Sumber emas yang sangat melimpah di beberapa wilayah Sumbawa Barat merupakan daya tarik bagi para penambang Hal itu membuat para penambang yang tidak hanya orang lokal Namun penambang dari luar Sumbawa Barat terus melakukan aktivitas Dengan tidak pernah memikirkan dampak dari kegiatan tersebut Kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah gunung yang dulunya masih alami dan tidak tersentuh Sekarang sudah banyak dipenuhi dengan lubang galian para penambang emas Kegiatan pertambangan yang banyak dilakukan di hutan Yang merupakan sumber air dari sisi lingkungan hidup Penambangan dianggap paling merusak Dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya lainnya Tidak hanya itu, penambang dapat mengubah bentuk bentang alam Dan juga menghasilkan limbah Dikarenakan pengolahan emas yang menggunakan merkuri Serta menguras air tanah Dan lubang bekas penambang juga membuat tanah menjadi gersang Menyikapi hal tersebut Pemerintah Sumbawa Barat melalui Peraturan Daerah No. 1 tahun 2010 Sudah jelas mengatur tentang kegiatan pertambangan dan peraturan daerah tentang merkuri Sosialisasi yang sudah dilakukan pemerintah ke beberapa wilayah di Sumbawa Barat Dengan melibatkan Polri dan TNI Tentang dampak dari bahaya penambangan tradisional Upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk langkah awal menertibkan seluruh penambang tradisional yang ada di Sumbawa Barat Selain itu Dengan menutup seluruh penambang tradisional Pemerintah harus segera mencari solusi sebagaimana yang diketahui Masyarakat Sumbawa Barat banyak mengantungkan hidupnya dari tambang tradisional Ada fakta bahwa pengurusakan lingkungan terjadi Dan yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat yang sempat santer adalah Kewadiran terhadap dampak Kewadiran terhadap dampak merkuri yang digunakan untuk memproses emas tersebut Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Dan biasa kita beralih ke informasi pemilu Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui tim seleksi Melaksanakan tes wawancara anggota bawaslu Kabupaten Kota periode 2018-2023 Guna menjaring 40 orang dari 243 orang padaftar Proses seleksi anggota badan pengawas pemilu Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2023 Kini memasuki tahap tes wawancara Setelah sebelumnya melalui tahap seleksi administrasi Dan tes tulis yang dirangkai dengan tes psikologi Jika saat seleksi administrasi dijaring sebanyak 4 kali kebutuhan anggota bawaslu Kabupaten Kota Kini penyaringan terus mengerucut pada pemenuhan kebutuhan untuk 2 kali anggota bawaslu Dimana biasanya masing-masing kabupaten Kota membutuhkan sekitar 3-5 orang anggota bawaslu Anggota tim seleksi Kurniawan menjelaskan Nantinya hasil seleksi tersebut akan dilaporkan kepada bawaslu pusat untuk segera ditetapkan Atensi tes wawancara ini dijelaskan Kurniawan terkait pemahaman peserta terhadap keberadaan bawaslu Lantaran ini kali pertama untuk tingkat kabupaten Kota dibentuk permanen Mengingat sebelumnya masih berbentuk panitia pengawas pemilu Dimana dulunya bawaslu hanya terdapat pada tingkat pusat dan provinsi saja Diakuinya para pendaftar memiliki keseriusan dalam mengikuti seleksi Hal ini diketahui dari beragam pertanyaan yang diajukan Mereka terlihat sangat antusias Ia pun berpesan kepada anggota bawaslu terpilih Agar amanah dalam melaksanakan fungsi pengawasan Menjadi anggota bawaslu yang kredibel dan memiliki integritas tinggi Pasalnya pada tahun 2019 mendatang akan digelar pemilu serentak Baik legislatif atau presiden Sementara untuk yang belum beruntung dimintanya agar tidak patah semangat Karena masih ada lembaga pengawas tingkat kecamatan dan desa yang dapat diikuti Sehingga kalau untuk yang terpilih Saya harapkan untuk menjaga amanah ini Dengan cara bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan bawaslu Sehingga mereka kami harapkan memang akan terbentuk Anggota bawaslu yang kredibel Dan memiliki integritas yang tinggi Pelaksanaan tes wawancara sendiri telah dimulai dari kami sampai minggu nanti Dengan background peserta yang sangat beraneka ragam dari serjana hukum Agama bahkan 5% dari lulusan sekolah menengah atas Dari 243 peserta akan disaring menjadi 40 orang Dan hasilnya akan diumumkan pada hari Senin 6 Agustus mendatang Untuk dilantik 16 Agustus di Jakarta Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, Ket TV Sementara itu, Pemirsa, peringati hari ulang tahun yang ke-19 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Gelar Seminar Persatuan Kebangsaan di Aula Gedung Sekolah Tinggi Agama Hindu Gede Puja Mataram Acara yang dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai universitas ini Digelar guna menumbuhkan tekad kebersamaan Dalam membentuk beragaman yang harmonis Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-19 Pengurus Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Gelar Seminar Persatuan Kebangsaan Yang bertempat di Aula Gedung Sekolah Tinggi Agama Hindu Gede Puja Mataram Acara yang bertemakan Unity in Diversity Gaungkan Keberagaman Melawan Ancaman Dihadiri oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat Dan Kapolres Mataram serta ratusan delegasi mahasiswa dari berbagai universitas Seminar Persatuan Kebangsaan yang digagas oleh organisasi KHMDI ini Dilakukan guna menanamkan nilai persatuan Serta memunculkan semangat kebangsaan di Nusa Tenggara Barat Ketua Panitia Ketut Desta Rastika mengatakan Kegiatan seminar ini dilakukan untuk mempersatukan keberagaman Dirinya menjelaskan seminar ini adalah Salah satu tindakan persatuan untuk mencegah ancaman yang bisa memecah belah antara agama Kita melihat bahwa di NTB ini keberagamannya sangat beragam kan Ada Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, yang agama lainnya Kemudian kami mengadakan acara ini untuk mempersatukan mereka Dimana banyak itu tentang agama yang memecah belah persatuan di NTB sendiri Jadi dari kegiatan ini kami harap persatuan di Nusa Tenggara Barat ini Lebih erat antara agama Sementara itu, Kapolres Kota Mataram, AKBP Mohamad Yang menghadiri acara tersebut berharap Dengan adanya seminar ini Masyarakat bisa lebih menjaga keharmonisan Dan menjaga toleransi antara agama Meskipun berbeda-beda, tapi harus tetap bersatu Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi Kelopor kegiatan ini Ini adalah salah satu bentuk Kita lihat kan unity, university Kalau kita bahasakan berarti berbeda-beda tetapi tetap satu Sesuai dengan yang kita tahu Bineka Tenggara Ika Melihat dari maraknya isu ancaman dan teror yang terjadi Pengurus daerah KHMDI berharap Acara ini memberikan pengaruh yang baik Pihaknya bertekad Acara persatuan kebangsaan ini akan digelar setiap tahun Di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Hairul Amri, Get TV Dan pemirsa Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini menargetkan Anak yang akan melakukan imunisasi Mesles Rubella di Nusa Tenggara Barat Sebanyak 1,3 juta anak Hal ini dimaksudkan untuk mendukung Indonesia menjadi negara yang tereliminasi Campak pada tahun 2020 mendatang Dalam acara pencanangan kempanye imunisasi Mesles Rubella tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat memaparkan pentingnya imunisasi Mesles Rubella pada pertumbuhan anak Perencanaan ini dilaksanakan tingkat Provinsi Senusa Tenggara Barat Ini adalah salah satu pendekatan yang melibatkan semua pihak atau sektor di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan tujuan agar para pelaku bisa menukung kampanye imunisasi Campak dan Rubella Imunisasi ini pun akan dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2018 secara masal Imunisasi masal Campak dan Rubella ini diberikan pada anak usia 9 bulan Sampai dengan anak di bawah 15 tahun Baik di sekolah, puskesmas, posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya Ada pun manfaat dari imunisasi ini diantaranya dapat mencegah anak-anak dari Campak Terlebih Campak adalah satu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi Selain itu, pelaksanaan kampanye imunisasi Campak dan Rubella ini adalah Untuk mendukung Indonesia tereliminasi dari Campak di tahun 2020 Dinas Kesehatan menargetkan sebanyak 1.398.929 anak yang melakukan imunisasi Rubella Yang dimulai dari umur 9 bulan sampai dengan umur anak di bawah 15 tahun Seperti data yang ditegaskan bahwa tahun ini telah tercatat 20 kasus penyakit Campak dan Rubella Yang didominasi oleh anak Balita Ini pencandangan ini dilaksanakan untuk tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Ini salah satu pendekatan, advokasi, menyebabkan semua pihak Intas sektor di Provinsi Nusa Tenggara Barat Supaya para bangku bisa mendukung pelaksanaan kampanye imunisasi Campak dan Rubella ini DNTB Marjito berharap agar kedepannya pelaksanaan imunisasi Measles Rubella ini Sukses dan bisa mencapai target 95% Selain itu program rutin ini adalah salah satu bentuk pengalian vaksin catok menjadi vaksin Measles Rubella Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, CAT TV Dalam mirsa kita menuju kota Mataram Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun kota Mataram yang ke-25 tanggal 31 Agustus mendatang Dinas perdagangan kota Mataram akan menggelar pasar murah di 6 kecamatan di Mataram secara bergilir Kota Mataram sebentar lagi akan menginjak usia 25 tahun Sejumlah persiapan untuk menyambut pertambahan usia tersebut pun dilakukan Rapat persiapan soal rangkaian ubacara telah digelar hari Kamis 2 Agustus kemarin Bahkan kabarnya sejumlah agenda pariwisata seperti Great Shell dan Festival Kebudayaan akan dihelat untuk memeriahkan hari ulang tahun kota Mataram kali ini Tak mau kalah, Dinas perdagangan kota Mataram juga turut mengambil peran untuk menyemarakan peringatan seperempat abad ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat ini Kepala Dinas perdagangan kota Mataram lalu Alwan Basri menyatakan Jika Dinas perdagangan akan menggelar pasar murah di 6 kecamatan di Mataram secara bergilir sesuai jadwal yang telah ditentukan Alwan menjelaskan digelarnya pasar murah tersebut sebenarnya untuk mendekatkan masyarakat dengan pihak distributor swasta Sehingga masyarakat akan lebih mudah dan dekat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya Termasuk untuk melihat tingkat partisipasi pihak swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah guna membantu masyarakat Lebih lanjut kegiatan pasar murah akan dimulai pada minggu ketiga bulan Agustus mendatang Pertama itu ingin mendekatkan, itu intinya, ingin mendekatkan bagaimana masyarakat bisa secara dekat untuk memperoleh kebutuhan pokok Kemudian yang kedua itu bagaimana partisipasi pihak swasta, pekerja sama dengan pemerintah untuk membantu masyarakat Sementara itu, jelang lebaran Idul Adha, pantauan terhadap stok dan harga kebutuhan pokok dipastikan dinas perdagangan masih stabil Hanya harga daging ayam dan telur ayam yang diakui masih fluktuatif Sehingga saat pasar murah nanti, akan tersedia daging dan daging ayam beku dengan harga yang relatif lebih murah untuk masyarakat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, KET TV Pak, minta sumbangan dong Tidak ada Itu kan ruangnya, Pak Kau orang ini? Ini korban gempa loh, Pak Iya, tapi ini ukurannya harus kurang orang ini Ayolah, Pak, nyumbang sedikit aja Hah, tahan-tahan Ayolah, Pak, nyumbang sedikit Hei! Gempa ini disana, bukan disini? Bukan, Pak, gempa ini disini Ambil, ambil, ambil Makasih, Pak, ya Dan pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Gate News hari ini Jangan lupa perboruhi terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Gate News Kunjungkan alat streaming kami di www.gatemedia.co.id Serta pin-page Gate Media Channel di sosial media Facebook dan Youtube Mungkin tim yang bertugas, kami memiliki undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Dan tentunya, sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda